Hai co-friend, disini diberikan bahwa segitiga ABC dan segitiga PQR adalah kongruen. Jika dua buah segitiga kongruen, maka sisi yang bersesuaian dengan sudutnya akan sama besar. Dimana kalau kita gambarkan untuk sisi yang bersesuaiannya dengan sudut, kita gambarkan dua segitiga ini dengan proporsional, dimana sudut R dengan sudut A-nya adalah sama besar. Nah, jika kita lihat dari gambar, bahwa sudut Q dan sudut B ini adalah sudut yang bersesuaian, karena ini kalau kita bandingkan ini kelihatannya lebih panjang AB dengan RQ ini lebih pendek dibandingkan dengan panjang PR dengan AC. Berarti RQ dengan AB adalah sisi yang bersesuaian. Maka kita tuliskan disini sudutnya Q, berarti disini sudutnya B. Berarti disini sudut P dan disini sudut C. Dengan demikian, kita masukkan datanya bahwa PR adalah 8 cm dan BC disini adalah 10 cm. Dan sudut Q disini adalah 53 derajat. Dan sudut C disini adalah 37 derajat. Nah, sehingga sudut P disini adalah 37 derajat, karena sudah bersesuaian. Dan sudut B disini adalah 53 derajat. Dengan demikian, kita dapatkan bahwa panjang PQ, nah karena PQ dengan BC ini bersesuaian, berarti PQ akan sama dengan BC. Berarti ini panjangnya adalah 10. Maka PQ disini adalah 10 cm. Maka panjang AC, dimana panjang dari PR ini bersesuaian dengan sisi AC. Jadi PR dengan CA ini bersesuaian. Sehingga panjang PR akan sama dengan panjang CA. Berarti disini 8. Maka panjang AC disini 8 cm. Dengan demikian, kita dapat tentukan panjang AB. Karena segitiga CAB ini adalah siku-siku. Dan sisi miringnya adalah BC. Maka kita dapat tentukan AB ini sama dengan akar dari sisi miring kita kuadratkan. Berarti disini 10 kuadrat dikurangin kuadrat dari sisi tegaknya. Berarti kurangin dengan 8 kuadrat. Maka panjang sisi AB disini berarti 100 dikurangin 64. Berarti disini sama dengan akar 36. Maka panjang AB disini adalah 6 cm. Maka AB disini 6 cm. Dan sudut RPQ. Sudut RPQ disini sudah kita tentukan adalah 37 derajat. Dan sudut ABC disini adalah 53 derajat. Demikian pembahasan kita. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.